Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran tak menyerutkan niat belajar siswa SMPN 2 Pagerageng. Pihak sekolah gunakan kelas lain untuk belajar mengajar. Di tangan seorang perajin di Ciamis botol-botol kaca disulap menjadi berbagai aksesoris cantik bernilai ekonomi tinggi. Menikmati pelangi dan matahari tenggelam di pantai Batuhiu, Pangandaran. Ya kali ini saya akan ajak Anda berkenalan dengan kelompok peselancar perempuan di Pangandaran. Sekalian belajar berselancar. Ketika banyak orang menghindari pantai dengan ombak besar dan tinggi, nah ombak tinggi justru jadi incaran para pemain olahraga selancar. Ya ombak justru jadi sarana memainkan papan-papan selancar ini. Pantai Batu Karas di Kabupaten Pangandaran jadi salah satu tempat pemburu ombak. Pantainya yang landai dengan air laut yang biru memikat untuk segera berenang menikmati air yang segar. Tak hanya para warga lokal, pecinta, olahraga selancar dari berbagai daerah pun tertarik menikmati ombak dan pemandangan indahnya kawasan ini. Nah termasuk komunitas para perempuan ini, Batu Karas Surfer Girls, komunitas pecinta olahraga selancar yang anggotanya adalah para perempuan sekitar kawasan pantai Batu Karas Pangandaran. Kalau saya masih baru, saya baru dari tahun 2018. Kalau saya ngerasa di air, ketika di air tuh nggak ada beban. Saya happy lah pokoknya. Batu Karas Surfer Girls ini kan bagian dari Batu Karas Club. Kalau Batu Karas Clubnya ini udah dari tahun 97. Tapi waktu itu member ceweknya cuma ada dua orang doang, Tei sama Reni. Nah kalau cewek-cewek ini baru dibentuk subdivisinya gitu baru tahun 2019. Kalau yang sekarang itu dari ada yang paling kecil 9 tahun, Taruni umur 9 tahun, sampai yang paling tua 31 tahun. Ibu anak 32 tahun. Sebenarnya nggak ada partikuler hambatan spesifik ya. Asal kamu sering, kamu rajin ya udah bisa gitu. Tapi kalau hambatan sendiri mungkin ada karang yang harus kita hati-hati. Dan arus gitu ya, dari laut, dari alam sendiri kayak arusnya kita harus hati-hati. Makanya itu baca ombak tuh salah satunya baca situasi juga. Di bawahnya gimana, arus gimana, kayak gitu. Tak hanya Fanya, Iis yang seorang atlet peselancar 15 tahun lebih merasakan kebahagiaannya ketika berada di tengah ombak. Dan menularkan kebahagiaan itu dengan mengajari sang anak untuk terjun di dunia olahraga selancar. Aku mulai surfing dari mulai umur 15 tahun keluar SMP, baru aku nyoba-nyoba buat surfing ya. Kayak apa, iseng-iseng, awalnya iseng-iseng aja pinjam board punya temen gitu kan. Dan yang akhirnya aku, wah setelah mencoba itu ternyata oh ketagihan dan mau lagi, mau lagi, dan mau lagi. Ternyata seru gitu loh, ya karena saya suka cinta sama surfing gitu kan. Jadi yaudah saya tekunin apa yang saya suka dan Alhamdulillah ya bisa menghasilkan juga kan ya. Ya Alhamdulillah juga anak kan ternyata bisa suka juga sama surfing ya. Tapi saya tidak terlalu menuntutkan juga buat anak. Anak mulai belajar-belajar surfing itu dari umur 6 tahun. Mulai hampir setiap hari mungkin, kadang satu hari dua kali anak saya udah mulai surfing kayak gitu. Udah ketagihan juga, sama kayak ibunya. Banyak temen dari luar negeri gitu. Bisa berenang terus gitu. Aku pernah ikut lombak kayak gitu. Itu seneng banget. Pernah juara juga, dapet hadiah yang serunya. Komunitas Batukara Surfer Girl ini juga pernah mengadakan acara berselancar yang seru. Dengan memakai pakaian kebaya. Nah acara ini juga untuk menunjukkan kebanggaan mereka sebagai peselancar perempuan. Inspirasi dari cewek dan kita cewek-cewek juga pengen merayakan sesuatu yang bareng. Nah dari situ tuh akhirnya kita seru-seruan bareng, seru pake. Kebaya kan ribet ya, tapi seru aja kayak di air bisa cewek-cewek bareng semua. Terus dari situ makin banyak yang tertarik, akhirnya makin banyak yang ngumpul gitu. Makin banyak yang, eh mau nyobain surfing dan makin rame-makin rame kayak gitu. Saya bangga dengan komunitas gitu. Karena sekarang udah bisa banyak dan cewek-cewek semua gitu ya. Dimana yang notabene-nya dulu tuh cewek-cewek dianggap, Ih kenapa sih cewek surfing gitu, ih kulitnya hitam loh, ih kena matahari. Padahal kayak loh kita tuh lahir di negara maritim gitu yang 70%nya laut. Jadi harusnya normal kalau kita surfing gitu dan kulitnya hitam tuh gitu. Jadi yang saya banggakan adalah cewek-cewek ini mereka pada bisa enjoy, pada suka surfing dan passionate about it gitu. Untuk bisa ada di air. Pokoknya lakukan apa yang membuat kamu senang, jangan takut hitam. Hitam itu keren, hitam itu cantik, manis. Jadi gimana? Tertarik juga gak untuk belajar berselancar? Amrin Meriana, Adam Fariski melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat. Ya selanjutnya saya akan ajak Anda langsung jalan-jalan nih ke Pantai Batu Hiu di Pangandaran, Jawa Barat. Nah menariknya di sini ada pemandangan cantik pelangi dan di sore hari dan matahari tersebut. Selamat datang di Pantai Batu Hiu Pangandaran. Nah ombaknya begitu besar jadi saya gak akan ajak untuk bernah. Tapi saya punya cara lain untuk menikmati sore di pantai ini. Yuk! Tempat ini dinamai Pantai Batu Hiu karena ada batu karang di tengah laut yang bentuknya mirip ikan hiu. Pantai Batu Hiu berada di desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Pantai Batu Hiu ini berada sekitar 15 km dari pusat kota Pangandaran. Ciri khas pantai ini ada karang yang menyerupai sirip hiu dan bukit yang indah. Nah di bagian depan pun juga dibangun pintu masuk menuju bukit dengan bentuk mulut hiu. Pantai Berombak Besar ini memang bukan pantai tempat pengunjung berenang. Kalaupun ingin bermain pasir di pantai, bisa. Namun hati-hati ya jangan sampai terlalu jauh dari bibir pantai. Meskipun tidak bisa berenang, tapi keindahan pantai ini bisa kita nikmati dengan cara lain. Kinahan pantai ini juga bisa dinikmati langsung pengunjung dari tepian Jalan Raya Parigi. Anda bisa menepi dan duduk santai sambil menikmati beragam jajanan yang dijajakan sejumlah pedagang. Nah kalau saya, sore ini memilih menikmati pantai dari atas bukit di Pantai Batu Hiu ini. Kita masuk dari pintu mulut hiu ini. Untuk menuju puncak bukit, sudah ada anak-anak tangga yang memudahkan kita untuk mendaki. Tempat ini juga memiliki area-area rumputan yang warnanya memang kontras dengan warna laut. Bukit ini ditumbuhi banyak pohon pandan wong atau sejenis pohon palem. Oh iya, ada cerita legenda tentang Pantai Batu Hiu ini. Diceritakan secara turun-temurun bahwa pada abad ke-11 pernah ada pasukan kerajaan Mataram di bawah pimpinan Aki Gede dan Nini Gede yang menemukan tempat ini dari atas lautan. Seorang prajurit bernama Kibra Jalintang pergi untuk mencari makan dan menangkap sekor hiu. Namun ketika dibawa pulang ke tempat mereka beristirahat, sang pemimpin justru menyuruh untuk melepaskan hiu itu. Saat dilepaskan, hiu itu berubah jadi batu hitam besar yang keberadaannya bisa kita lihat hingga saat ini, yaitu Bukit Hiu ini. Oke, saya akan pilih tempat di sini ah. Sepertinya pas nih untuk dapat lihat pemandangan matahari terbenam. Saya atur dulu nih kamera handphone saya untuk merekam pemandangan matahari tenggelam nantinya. Dan sambil menikmati matahari, kita bisa bersantai, baik itu mendengarkan deburan ombak atau sambil menikmati musik dari handphone. Ditambah juga dengan sepoi-sepoi angin pantai tentunya. Nah, pas banget kan menikmati sore yang tenang atau mau hiling-hiling cantik di pantai batu hiu ini. Kita tetap bisa lihat deburan ombak dengan laut ya. Dan juga bisa menikmati sore yang cantik dengan pemandangan matahari tenggelam di sini. Dan asiknya lagi di pantai ini. Kalau Anda beruntung, sore hari datang dan bisa menikmati pelangi yang cantik. Kayaknya bakal kecanduan nih, nikmati sore di pantai batu hiu pangan darah Jawa Barat ini. Afrin Meriana, Adam Mariski melaporkan dari pangan darah Jawa Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita atas nama rekan yang bertugas. Saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa.